PULUHAN RIBU BURUH PULuhan ribu buruh dari berbagai elemen serikat pekerja serikat buruh se-Jawa Timur yang tergabung dalam gerakan serikat pekerja Gasper Jawa Timur turun ke jalan menggeruduk kantor gubernur Jawa Timur. Para buruh kecewa atas kenaikan upah minimum kabupaten kota tahun 2022 telah ditetapkan gubernur Jawa Timur pada tanggal 30 November 2021 yang lalu. Keputusan tersebut dianggap buruh belum memenuhi rasa keadilan dan tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan para buruh. Menurut para buruh penetapan upah minimum tersebut rata-rata kenaikan hanya sebesar Rp21.000 atau hanya sebesar 0,8% dari rata-rata UMK tahun 2021. Kenaikan tertinggi sebesar Rp75.000 atau setara dengan 1,75% untuk lima kabupaten kota, ring satu yakni kota Surabaya, kabupaten Kresik, kabupaten Sidoarjo, kabupaten Pasuruan, dan kabupaten Mojokerto. Kenaikan terendah di kabupaten pemakasan yang hanya sebesar Rp1.364 atau setara dengan 0,07%. Bahkan ada lima kabupaten yang tidak mengalami kenaikan sama sekali yakni kabupaten Melang, kabupaten Jombang, kabupaten Probolinggo, kabupaten Jember, dan kabupaten Pacitan. Ironisnya di kabupaten Jember dan kabupaten Probolinggo, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Apindo, dan Pemerintah Kabupaten melalui Dewan Pengupahan dan Bupatinya telah bersepakat ada kenaikan UMK tahun 2022. Namun oleh Gubernur Jawa Timur, rekomendasi kedua bupati tersebut diabaikan dengan tidak menaikan UMK Jember dan UMK Probolinggo. Tidak hanya itu, para buruh juga memprotes upah minimum sektoral kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2022 yang hingga bulan Maret 2022 ini belum juga ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Padahal bupati wali kota telah merekomendasikan kenaikan UMK tahun 2022 dan telah dilakukan pembahasan di tengkat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur. Dalam aksi ini, para buruh mengusung tiga poin tuntutan yaitu mendesak Gubernur untuk merevisi keputusan Gubernur Jawa Timur tentang UMK Segap Bupaten Kota di Jawa Timur. Mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera menetapkan upah minimum sektoral di Jawa Timur tahun 2022, sebagaimana usulan bupati, wali kota, dan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh. Dan terakhir, tuntutan nasional yakni meminta Menteri Tenaga Kerja segera mencabut permena kerja hati yang memiskinkan kaum para buruh. Pantauan tim TV-nya buruh, estimasi jumlah masa buruh pada aksi demo hari ini sekitar 10.000 orang yang berasal dari elemen Konfederasi SPSB terbesar di Jawa Timur, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, KSPSI, dan Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia, Kasar Bumosi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim TV-nya Buruh memberitakan.